Kementerian Perhubungan RI bekerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni, menyediakan tiket gratis dalam rangka angkutan tahun baru 2024. PT Pelni Cabang Manokwari Perdana mendapatkan kuota 2.254 tiket gratis untuk melayani kebutuhan penumpang di masa arus balik Natal 2023 dan tahun baru 2024, Nataru. Hal ini dikatakan Kepala PT Pelni Cabang Manokwari Yusuf saat diwawancarai wartawan di Manokwari, Selasa, 2 Januari 2024. Biasanya dapat tiket gratis di masa mudik lebaran begitu. Jadi, ini pertama kalinya tiket gratis untuk arus balik Nataru, uujarnya. Ia menjelaskan, penumpang yang diakomodasi dengan tiket gratis hanya kategori pelajar, mahasiswa dan lanjut usia, lansia. Mereka yang tergolong lansia, ucapnya, adalah yang berusia di atas 58 tahun. Ia menambahkan, keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, pun dapat menjadi peserta program tiket gratis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!